Hai, saya Farhan. Perjalanan kali ini membawa saya menuju ke salah satu gunung di Garut yaitu Gunung Papandayan. Ada satu pertanyaan yang menyebabkan saya tertarik untuk kembali ke Gunung Papandayan. Apakah benar Gunung Papandayan itu cocok bagi pemula? Dan ketika saya mulai mendaki melewati kawahnya, kemudian melewati Goberhut, pondok Saladah, dan minjikalnya hutan mati, saya menemukan jawaban dari apa yang saya tanyakan. Dan menurut saya, Gunung Papandayan ini adalah salah satu gunung dengan pendakian minimal namun view maksimal. Pada pendakian kali ini saya berencana untuk tektok Gunung Papandayan bersama dengan Rizka. Ini adalah kali kedua saya mendaki Gunung Papandayan. Terakhir saya mengunjunginya banyak hal yang menyebabkan gunung ini cukup menarik untuk didaki. Selain pemandangannya yang indah, di sini juga terdapat banyak hal yang menyebabkan saya nyaman untuk menghabiskan waktu luang di Gunung Papandayan. Dan saya ingin mengulangi pengalaman tersebut pada pendakian kali ini. Karena dalam beberapa tahun ini penggunaan media sosial semakin masif di berbagai macam platform, banyak yang menyatakan bahwa Gunung Papandayan ini cocok bagi pemula. Hmm, apakah betul? Tentunya belum tentu jika kita belum mencobanya. Pada pagi buta, saya berangkat dari Bandung menuju Garut menggunakan motor. Di tengah perjalanan, tak lupa bagi kami untuk sarapan dan berbelanja untuk makan siang kami di Gunung Papandayan. Mentari pagi di kota Garut menyebabkan kami nyaman di sepanjang perjalanan. Sejurus kemudian, kami akhirnya sampai di base camp Gunung Papandayan, yaitu Camp David. Karena kami akan melakukan pendakian dengan cara take-talk, maka kami tidak berlama-lama untuk berdiam di base camp dan langsung tancap gas melakukan pendakian. Halo, selamat datang di Hans Eleven. Kali ini kita akan mulai trekking dari Camp David jam setengah sepuluh ya. Karena tadi di jalan kita santai, kemudian juga kita berangkat cukup lama juga tadi. Nah, jadi rencananya kita akan trekking kurang lebih dua jam sampai di Pondok Saladah, tempat terakhir. Dan sebelum itu kita akan lewati kawah dan pemandangan yang begitu. Oke, setelah itu terus ya. Gunung Papandayan merupakan salah satu wisata pendakian yang begitu terkenal di kalangan pendaki. Di awal pendakian, kita akan melewati jalan beraspal. Di sini jalur dibagi menjadi dua, yaitu jalur untuk pendaki dan jalur untuk motor. Jadi, jalur untuk motor ini adalah salah satu keunikan dari Gunung Papandayan. Karena di jalur ini hilir mudik para pedagang yang membawa barang belanjaannya menuju warung yang ada di area Camping Ground. Selain itu, kita juga bisa menyewa jasa mereka untuk sampai di Camping Ground Goberhut atau Pondok Saladah. Seberes melewati jalanan beraspal, trek kemudian berubah menjadi jalan setapak. Di sepanjang perjalanan, kita akan mencium bau belerang yang berasal dari Kawah Gunung Papandayan. Kawah belerang ini merupakan salah satu pesona dari Gunung Papandayan yang menarik untuk dikunjungi. Kawah ini memiliki warna air yang berbeda-beda, mulai dari hijau, biru, hingga putih kekuningan. Di sekitar kawah juga terdapat sumber air panas yang dapat digunakan untuk merendam tangan atau kaki kita. Ketika melihat Kawah Gunung Papandayan dengan sungai air panasnya, tentu membuat kita terasa takjub dengan keindahannya. Meskipun cuaca pada pagi itu cukup terik, tentunya sebanding dengan pemandangan yang kita dapatkan. Di sepanjang jalur, kita juga dapat menemukan beberapa gazebo sebagai tempat peristirahatan para pendaki. Gimana nih perasaannya? Oke, jadi kita sekarang sedang berada di area Kawah Gunung Papandayan. Dan ini pemandangannya luar biasa keren. Dan untuk treknya sendiri, sebenarnya tadi lumayan lanjak tuh di awal doang. Cuma setelah beres tanjakan yang pertama tuh, kita dikasih ladai lagi. Jadi ya, untuk pemula ini gunung cukup recommended ya. Karena treknya sendiri gak terlalu susah ditambah lagi, untuk jalannya juga tertata dengan rapih. Setelah melalui Kawah Gunung Papandayan, kita akan mendapati dua percabangan, yaitu untuk ke hutan mati atau ke area camping ground. Dari Camp David menuju pertigaan hutan mati dan Gober Hood, memakan waktu selama 45 menit. Dari sini, kita bebas menentukan kemana dulu, karena ujung jalannya akan tetap sama. Namun, saya menyarankan untuk pergi ke area camping groundnya terlebih dahulu, karena pemandangan di sana benar-benar ciamik. Dari Kawah menuju pintu lawang angin, trek kemudian berubah menjadi pepohonan yang begitu rapat. Tentunya, trek menuju pintu lawang angin merupakan bonus, jika kita melakukan pendakian Gunung Papandayan pada siang hari. Karena pepohonan di sini, membuat suasana perjalanan kita menjadi sejuk. Di tengah perjalanan, kita akan mendapatkan dua pilihan. Di sini, kita bisa melalui jalur landai ataupun jalur terjal. Tentunya, kedua pilihan ini bisa menjadi pertimbangan. Jika kalian ingin cepat sampai di pintu lawang angin, kalian bisa melalui jalur terjal. Namun, jika kalian ingin menikmati perjalanan dengan santai, kalian bisa melewati jalur landai. Tentunya, pilihan ada di tangan kalian semua, tergantung kekuatan fisik dari masing-masing orang. Dari persimpangan, menuju pintu lawang angin dapat ditempuh dengan waktu 40 menit. Dari sini, kita akan menemukan tiga percabangan ke sebelah kiri. Kita akan menuju Pondok Seladah. Sementara di jalur sebelah kanan, kita akan menuju ke Goberhut. Dan jalan lurus menuju Tegal Alun dan Pangalengan. Karena mentari yang terik, maka kami memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di sebuah warung yang ada di sana. Dan tak lupa, kami mencoba untuk membeli semangka yang ada di sana. Dan untuk harganya sendiri cukup murah, hanya 2.000 rupiah. Beli apa ya? Bangka dong. Rasanya? Rasanya seperti anda menjadi superman. Terbang. Sampai di Goberhut. Sampainya di pintu lawang angin, sejatinya kita sudah dekat dengan area camping ground. Gunung Papandayan memiliki dua camping ground, yaitu Goberhut dan Pondok Seladah. Goberhut letaknya ada di sebelah pintu lawang angin. Bagi para penyita sunrise, Goberhut tentunya bisa menjadi pilihan. Karena di sana kita dapat melihat mentari terbit dari ufuk timur dengan jelas. Ditambah lagi, pemandangan kawah dan hutan Papandayan yang eksotis juga memperindah suasana camping kita. Untuk camping groundnya sendiri tidak seluas Pondok Seladah, hanya bisa memuat 15-20 tenda. Meskipun tidak seluas Pondok Seladah, tempat ini cukup nyaman karena banyak pohon yang tumbuh di sekitar pos Goberhut yang pastinya dapat menindungi kita ketika berkemah dari tiupan angin malam dan juga sinar matahari pada siang hari. Dan untuk camping ground favorit para pendaki adalah Pondok Seladah. Jika kita ingin pergi ke Pondok Seladah, lama perjalanannya adalah 15 menit dengan trek yang landai dan didominasi oleh pepohonan yang lebat. Pondok Seladah adalah camping ground yang terletak di punggung gunung Papandayan. Tempat camping ini berada di ketinggian 2288 meter di atas permukaan laut. Pondok Seladah banyak ditumbuhi hamparan edelweiss yang cantik. Konon katanya, kenapa tempat camping ini disebut Pondok Seladah? Karena kawasan ini banyak ditumbuhi oleh pohon seladah yang tumbuh subur dan liar di aliran sungai dan selokan-selokan kecil. Tanaman yang sering dimakan mentah-mentah ini dijadikan lelapan oleh masyarakat Garut dan sekitarnya. Di Pondok Seladah, ada banyak pedagang yang menjual makanan dan minuman hangat. Ketersediaan warung dan pedagang sangat membantu karena wisatawan dapat memenuhi kebutuhan tanpa perlu membawa perlengkapan yang begitu banyak. Harganya juga bisa dibilang masuk akal, masih terjangkau untuk semua kalangan meski berada di tempat wisata. Disamping itu, pengelolaan sampah dan kebersihan toilet pun patut diberi apresiasi. Lokasi camping area ini memiliki fasilitas musola yang bisa dipakai oleh wisatawan selama berkemah. Mengingat kondisi alamnya yang masih asri, tak jarang wisatawan pun menemukan banyak kucing dan babi berkeliaran di Pondok Seladah Garut. Apabila membawa parfum, sabun mandi, atau benda-benda yang meluarkan wangian, sebaiknya gantung di dahan pohon agar tidak menjadi sasaran dari babi hutan. Karena kami sampai disini pada siang hari, maka kami memutuskan untuk memasak dan menyantap makan siang disini. Menyantap makan siang di tengah menurut Edelweiss tentunya cukup syahdu. Kabut lembut yang datang juga menyebabkan kami aman dari triknya sinar mentari. Bukbang di Papandayan. Gimana rasanya? Rasanya seperti anda menjadi seorang pendaki. Selamat datang di Pondok Seladah Garut. Setelah puas melepas lelah di Pondok Seladah, kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju hutan mati. Dari Pondok Seladah menuju hutan mati memakan waktu selama 10 menit. Dengan trek yang begitu landai, hutan mati merupakan sebuah tempat menarik yang ada di Gunung Papandayan. Menurut beberapa sumber, hutan mati terbentuk karena terbakarnya puluhan hektare area Gunung Papandayan akibat terjadinya erupsi pada tahun 2002 lalu. Pemandangan yang tercipta dari bencana beberapa puluh tahun yang lalu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan Gunung Papandayan, khususnya bagi para pendaki dan akan berkemah di Pondok Seladah. Di daerah tersebut tidak terdapat tumbuh-tumbuhan rimbun layaknya hutan di kawasan Gunung Papandayan, melainkan hanya dataran berwarna putih serta pohon dan ranting-ranting yang telah kering. Jika kita lihat secara sepintas, situasi yang ada di sini memiliki unsur mistis. Namun hal tersebut, justru menjadi sebuah keunikan dari hutan mati Gunung Papandayan. Ketika berada di kawasan hutan mati, aroma dari belerang sangat menyengat karena area ini cukup dekat dengan kawah Gunung Papandayan. Berjalan-jalan di sekitaran kawasan hutan memberikan sensasi tersendiri dan tentunya hutan mati ini memiliki daya tarik untuk disinggahi ketika mendaki Gunung Papandayan. Karena hari sudah semakin sore, kami memutuskan untuk turun. Jika kami menghitung waktu pendakian, total waktu perjalanan kami adalah 1 jam 50 menit. Dan untuk waktu turun dari hutan mati menuju Camp David memakan waktu selama 30 menit. Gunung Papandayan Bagi saya, Gunung Papandayan merupakan gunung yang cocok dan ramah bagi pendaki pemula. Karena gunung ini memiliki rute pendakian minimal namun view yang maksimal. Dengan waktu pendakian yang cukup singkat, kita bisa melihat pesona keindahan dari Gunung Papandayan. Yang kedua adalah celurnya yang tidak terlalu ekstrim dan sudah tertata dengan kapi sehingga cukup aman dan tak perlu khawatir tersesat di gunung. Yang ketiga adalah fasilitasnya yang lengkap. Dengan biaya kurang dari 100 ribu per orang, kita bisa menikmati semua fasilitas yang ada di Gunung Papandayan. Yang terakhir ada banyak spot tempat keren yang bisa kita dokumentasikan. Contohnya adalah kawah Gunung Papandayan yang epic dan magical banget. Kemudian ada pondok salada dengan camping groundnya serta padang edelwesnya yang luas. Lalu ada gober hut dengan pesona sunrise indahnya. Dan terakhir ada hutan mati, spot paling instagramable di Gunung Papandayan. Jadi, apakah kamu setuju jika Gunung Papandayan ini cocok bagi pemula? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mengetahui perjalanan saya selanjutnya. Saya Mohd Farandu bilang, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!